Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang intent activity dimana kita berpindah data dari satu aktiviti ke aktiviti lain dengan sekaligus mengirim data atau mempasing data antara activity. Kali ini melanjutkan pendidik yang sebelumnya. Kali ini akan menggunakan intent put extra untuk mengirim data. Kemudian di sini menggunakan cat intent untuk menerima data. Pada video kali ini kita akan mencoba mengirim data dengan menggunakan bundle. Jadi, di sini ada sedikit perbedaan. Kita masukkan saja bagian ini. Kemudian, kita masukkan juga bagian ini. Di sini kita akan mengirim data di belakang bundle. Jadi, kita buat cat intent yang lain di sini. Terima kasih telah menonton! Kita buat datanya. Kita buat datanya. Sampai jumpa di demikian. Terima kasih. 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 Terima kasih.